Paradis Karnafal SMP Sekecamatan Banjarahku telah merantah Dujayu Republik Indonesia ke-77 dan hari Pramuka ke-61 Selasa 16 Agustus tahun 2022 On Swastiasti Diawali dengan sepanduk tema Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Memberikan makna agar seluruh sendi-sendi kehidupan Terutama sektor pendidikan agar cepat pulih dan bangkit akibat penyebaran COVID-19 Diikuti Pasukan Bendera Merah Pudi Yang terdiri dari Pasukan 17, 8, dan 45 Yang bertujuan untuk mengingat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Di belakang Pasukan Merah Putih adalah Kelompok Mersin Pen Selamat menikmati Di belakang Pasukan Bendera Merah Putih adalah Pelompok Merah Putih sebagai salah satu Bentuk penyaluran bakat dan potensi siswa di bidang seni muslim Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Adalah salah satu ciri penerapan buli gulung merdeka Dilanjutkan dengan implementasi profil belajar Pancasila Dengan ciri Satu Bineka Dunggal Ika Berkebinekaan global dengan elemen kunci Mengenal dan menghargai budaya Kemampuan komunikasi interkultural Dalam berinteraksi dengan sesama Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan Dua Gaya hidup berkelanjutan Sekolah Nel Sampah dalam rangka mengimplementasikan gaya hidup berkelanjutan Yang merupakan salah satu elemen penguatan profil belajar Pancasila Sekaligus mendukung program inovasi pemerintah Kabupaten Dungkung Untuk mewujudkan sekolah nol sampah Kami berusaha melaksanakan aksi nyata Memilah dan memilih sampah-sampah berbasis sumber Sampah organik Kami olah menjadi kompos melalui program Keranjang daus atau keranjang daur ulang sampah Sampah organik diolah menggunakan molase Untuk menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman Sedangkan untuk sampah anorganik diolah menjadi barang yang bermanfaat Berupa kerajinan tangan yang menarik Terima kasih telah menonton! 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 bangunlah jiwa dan peraganya yang merupakan salah satu elemen penguatan profil pelajar Pancasila sekaligus mendukung program inovasi pemerintah Kabupaten Kelungkung untuk mewujudkan sekolah sehat dan berbudi luhur juga sebagai upaya nyata mewujudkan gemasanti gerakan masyarakat santun dan inovasi kami berusaha melaksanakan aksi nyata dengan melakukan kegiatan kerohanian yang bisa membuat jiwa tenang sehingga mampu membangun olah rasa, olah pikir, olah karsa dan olah raga dengan kegiatan berolah raga hal ini juga dapat membangun sumber daya manusia sebagai fundamental pembangunan di Kabupaten Kelungkung melalui pendidikan budi pekerti yang akan membentuk dan membangun jiwa raganya sebagai manusia yang berjiwa Pancasila kearifan lokal kreatif dengan elemen kunci menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi karakteristik kearifan lokal harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika, nilai-nilai moral kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam bukan untuk menghancurkannya kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus kini ditampilkan beberapa kearifan lokal bali yaitu seni tabung pasif berupa gender berbentuk nilai Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati